di-share terus, di-share terus, di-share terus sehingga kemudian mencapai popularitas tertentu. Sementara kalau meme itu biasanya kan dia dari bentuk originalnya kemudian di-replikasi, di-create ulang gitu, tapi tanpa ini ya pakai masih ada bentuk aslinya mungkin ditambahin teks atau sedikit kayak seperti itu, kemudian jadi bedanya seperti itu. Kalau meme itu di-replikasi-replikasi, sementara kalau yang viral itu bentuk yang asli kemudian mencapai popularitas mungkin karena like, banyak di-share dan sebagainya. Sementara kalau meme indikatornya mungkin lebih ke seberapa banyak dia di-replikasi, seberapa banyak dia di-imitasi, seperti itu. Spesialnya ini di Indonesia ini seperti kita tahu ini segala sesuatu itu seperti tadi yang dicetain sama masnya tadi ya, bahwa itu pernah ini ya tren Haji Lulung, pernah tren lagi nanti waktu apa-apa, pokoknya segala fenomena yang ada gitu kan sebentar aja itu pasti udah langsung bisa menjadi meme, fenomena apapun itu yang terjadi di Indonesia ini. Nanti misalnya kasusnya Ahok dulu atau mungkin beberapa mungkin saya bisa kasih contoh juga. Ini misalnya waktu kejadian ketika Whatsapp, Instagram, dan Facebook mungkin pernah down ya, pernah, pernah, apa namanya, pernah down gitu sementara hanya Twitter. Nah ini langsung muncul nih gitu. Langsung muncul meme-nya gitu kan. Ini pakai Mr. Bean, ini yang menandakan bahwa ini Instagram, Facebook, dan Whatsapp juga jatuh, ini hanya Twitter doang. Ini juga yang pakai game yang ini juga lagi down ya, seperti itu. Ini misalnya contohnya, apa namanya, ini juga si yang punya Facebook sendiri lagi betulin, seperti itu. Jadi apapun kejadiannya langsung, langsung di isu apapun langsung ini juga. Kemudian juga ini ketika ibu kota Indonesia mau dipindahin gitu kan, ini kan langsung meme-nya langsung keluar macem-macem, ini Pak Jokowi yang lagi berkemah di sana, kemudian juga Monas yang dipindah, atau kemudian juga dia ngomongin singkatan ini, kota-kota sekelilingnya yang Jabotabek menjadi sambal terong pedas gitu kan, kalau daerah sekitarnya Samarinda, Balikpapan, Tangerang, mungkin apa namanya, teman-teman semua juga pernah mengakses, mengkonsumsi meme ini gitu. Karena apa namanya, jadi apapun itu langsung jadi, bahkan kejadian yang menyeramkan aja, ketika mungkin terjadi bom di Sarinah dulu, baru sebentar aja, padahal itu kejadian yang menyeramkan ya, tapi dalam hitungan jam aja itu menjadi netizen 62 itu mampu merubah, itu menjadi hal yang penuh humor gitu, hal yang tidak menyeramkan lagi, hal yang tidak menegangkan lagi gitu, dengan munculnya berbagai macam meme itu gitu. Tapi memang, apa ya, memang di awal itu orang memandang bahwa meme itu kayak hal yang sepele, yang trivial thing gitu ya, sesuatu yang seperti itu gitu, tapi ternyata memang dia punya kekuatan yang besar gitu loh, untuk merubah sesuatu, dan itu kalau karena itu menggambarkan, merepresentasikan sebenarnya apa yang terjadi di sosial kemasyarakatan kita saat ini gitu, walaupun ya gitu, sebagian orang memandang sepele hanya untuk joke, lucu-lucuan, ya tapi ternyata itu punya, punya apa ya, punya, ya inilah gitu ya, punya power yang besar untuk itu gitu. Oke, itu bicara tentang meme, kemudian kita sebenarnya kemudian masuk ke islamik gitu, what is islamik inspired meme gitu. Saya mendefinisikan ini berdasarkan previous studies ya, apa namanya, studi yang sudah dilakukan oleh penelitik-penelitik sebelumnya, tapi mereka memang tidak fokus ke langsung islamik, kemudian mereka ngomonginnya tentang religious, religious oriented internet memes. Seperti apa sih gitu ketika mereka mendefinisikan religious oriented internet meme itu sebagai memes yang disirkulasikan di internet yang memang mengandung, apa namanya ya, religious tema gitu, tema-tema religious atau mungkin tradisi keagamaan gitu, nah itu disebutnya dengan religious oriented internet meme. Based on, based on definisi itu, kemudian saya mencoba untuk fokus ke Indonesia seperti apa sih gitu, ke islamikly inspired meme, dimana memang apa ya, mayoritas gitu, mayoritas di Indonesia ini kan muslim gitu ya, jadi memang visual yang related to religious ini, islam ini memang sangat membanjiri di sosial media kita, apalagi kemudian munculnya teknologi internet itu memudahkan untuk itu, dan di Indonesia ini kan kayak orang itu pengen apa ya, menunjukkan kesalahannya istilahnya ya, bagaimana kemudian dia menunjukkan, apa ya, mengekspresikan gitu, kesalahannya itu melalui media sosial banyak, kemudian juga gerakan-gerakan yang dilakukan juga melalui itu gitu kan, seperti gerakan One Day One Juice dan sebagainya semuanya, ini mereka juga untuk show, apapun di posting gitu, ketika mereka sholat, lagi berangkat haji, lagi di kaabah, lagi apa-apa itu sampai di show kayak gitu, karena memang mereka untuk menunjukkan itu, ini kan kemudian menjadi mulai membanjiri sosial media kita kan, jadinya kemudian saya tertarik untuk mencermati, fokus ke islami, terutama di Indonesia yang mayoritas memang muslim. Dan memang kalau kita perhatikan tadi ini, memang ini sekarang ini apa ya, apalagi kalau mendekati election ya, pemilihan kayak gitu, baik pilkada maupun pemilihan presiden gitu, itu tuh apa ya, isu-isu religious ini kan menjadi sangat ini ya, jadi kayak udah konsumsi masyarakat gitu, dan itu menjadi apa ya, buat tema berbagai macam postingan gitu, dan menarik minat masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap hal tersebut gitu. Makanya ini juga udah mau menjelang juga, jadi kayaknya sudah mulai panas gitu kan, mulai kadang pertempuran tentang, apa ya, meme war ya, meme war, pertarungan meme di media sosial ini, jadi mulai memanas lagi gitu, seperti ya agenda lima tahunan kayak gitu, terjadi lagi dan terjadi lagi kayak lagunya, seperti itu. kemudian kalau kita masuk ke sini, sebenarnya apakah, menjadi pertanyaan apakah meme ini hanya memang, apa ya, muncul di sini Indonesia ini, ini atau ada pengaruh nggak sih sebenarnya, karena kalau kita lihat gambar-gambar yang dipakai gitu ya, secara visual, kan seringkali kita menggunakan, oh bukan kita ya, maksudnya orang-orang itu yang atau yang beredar di media sosial itu, kita seringkali menggunakan gambar-gambar yang memang diperoleh, atau sudah secara global ada gitu di internet, mungkin melalui meme generator, atau aplikasi-aplikasi yang lain, itu menggunakan gambar. Jadi, ternyata apa yang ada di Indonesia, khususnya, yang terkait juga dengan Islamic meme ini, ini juga dipengaruhi oleh global gitu loh, bagaimana pengaruh global itu juga terhadap lokal meme, terutama ya Islamic meme juga di Indonesia, kayak gitu. Jadi memang, apa ya, meme itu kan memang fenomena global gitu kan, tapi dia tetap muncul, apa ya, dengan bahasa sendiri, gitu, dengan ini, walaupun memang secara template gitu, mungkin itu kayak global gitu, tapi dia punya keunikan sendiri gitu, setiap daerah, setiap negara, dan sebagainya, walaupun sama-sama Islamic meme misalnya, ketika saya melihat halal memes produk dari misalnya Amerika, Muslim Amerika, itu pasti dia punya ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan di Indonesia, kayak gitu. Nah, ini juga, makanya ini saya menggunakan, apa ya, global menurut Anasing. Anasing ini dia menyoroti global yang sedikit berbeda, bahwa global, kan kalau mungkin, apa ya, orang memadang bahwa global itu harus identik, harus sama, kayak gitu kan, efeknya biasanya kan seperti itu, tapi dia melihat bahwa global itu walaupun tadi, tapi dia tetap memiliki kekhususan gitu, nah si Anasing ini ketika dia membuat teori bahwa global is always particularistic ini, ini dia memang, apa ya, memang pada saat orang itu melihat globalisasi itu seperti liquid, seperti ini yang kemudian, apa namanya ya, yang membanjiri atau yang, apa ya, yang melarutkan semua yang dia lewati gitu, jadi akan membuat sama gitu, tapi dia kemudian membuat teori yang berbeda dengan bahwa global is always particularistic, jadi tetap berbeda. Begitu juga, dia dapat dukungan dari si Erickson ini kan, bahwa globalisnya does not mean bahwa itu adalah menjadi identik, tapi lebih ke, apa ya, express, perbedaannya itu dengan cara yang baru, gitu, nah dalam memes, dalam internet ini, dalam internet meme kontek ini gitu kan, dalam kontek meme ini, mereka mengkombinasikan, apa namanya, wacana global, kemudian regional tradition, dan juga budaya dari, di dunia ini gitu, jadi, jadi, walaupun memang global, tapi tetap menggunakan simbol-simbol yang khusus, biasanya yang memang dipahami oleh, masyarakat Indonesia itu sendiri, gitu, jadi community-nya sendiri gitu, bahkan sesama orang Indonesia pun, kadang juga mungkin gak paham, terhadap meme yang dibuat oleh, kelompok lain, kayak gitu, nah itu punya unik sendiri, nah, itu juga, apa namanya, juga ada beberapa, gesekan yang terjadi juga pastinya, karena, apa namanya, apalagi untuk, isu-isu yang sensitif, seperti, apa namanya ya, keagamaan, ya religion, terus kemudian, yang mengandung head speed, Sarah, dan sebagainya, itu juga pasti akan, apa namanya, ada gesekan tertentu, gesekan sendiri, antar audiens dari, masyarakat Indonesia, seperti itu, itu ngomongin tentang, bagaimana sih, pengaruh global, terhadap, meme lokal, meme lokal yang ada di Indonesia ini, terus kemudian, kalau kita masuk, seperti apa, kalau kayak gitu, islamically inspired meme, di Indonesia ini, bagaimana sih, bentuknya, kayak gitu juga, terus kemudian, bagaimana itu dimanfaatkan, oleh, apa namanya, orang-orang tertentu, atau kelompok tertentu, atau, organisasi tertentu, di Indonesia, seperti itu, ini kita akan, apa namanya, bahas sedikit, bahwasannya, mungkin bisa kita lihat nih, di samping ini, mungkin contoh-contoh dari, islamic meme, ya gitu, misalnya ngomongin tentang, rukun sholat yang sering dilupakan, misalnya kayak gitu, hal-hal kayak gitu, terus, jadi kamu punya pacar alim, misalnya, coba sih, kalau alim, kenapa dia pacaran, itu hal-hal seperti ini, yang sebenarnya, yang bisa dipahami, mungkin bagi muslim, tentu aja gitu, yang memang punya, frekuensi yang sama, seperti itu, nah, kita kalau bicara tentang, bentuk, bentuk, mungkin beberapa teman juga ada tahu, ya bentuknya memang, seperti ini, ini contoh-contoh, yang bentuknya teks ya, teks, jadi, bentuknya memang teks, dan dia menggunakan, stok karakter memes, gitu, dengan tema-tema Islam, karena yang, stok karakter meme ini, maksudnya memang, apa ya, gambar-gambar, yang sudah tersedia, di internet, biasanya bisa melalui meme generator, ada meme droid, ada isi meme maker, itu banyak aplikasinya, aplikasi, untuk membuat meme, meme generator itu, itu banyak yang udah ada, jadi kita bisa unduh, dan dengan mudah kita bisa, membuat meme itu sendiri, dengan itu tinggal kita tambahkan teksnya, jadi sangat mudah gitu, template, tapi ada juga yang, dari wancara yang kemarin saya lakukan, enggak sih mbak, saya cuma, cut, apa namanya ya, cuma motong aja, terus kayak tambahin teks sendiri, gitu-gitu, jadi pakai, apa namanya, software yang gampang-gampang kok, kemarin wancara yang saya lakukan, jadi, memang sangat mudah, mereka itu, kalau mereka menemukan gambar yang lucu, dan kayaknya sesuai dengan, suasana hati, atau fenomena yang lagi in, biasanya mereka dengan, easy, membuat itu, gitu, nah ini bentuknya, benda yang itu, tapi, bisa juga dengan, tidak hanya itu, tapi mereka bisa kemudian dengan fotonya, temannya, atau mungkin, apa ya, hal-hal, mungkin sekarang lagi rapih, mungkin di whatsapp-whatsapp, itu juga kadang kan, banyak yang membuat stiker, sebenarnya stiker ini juga salah satu bentuk, dari meme juga, stikernya teman sendiri, foto, kemudian kita tambahin teks, ditambahin teks sendiri, kemudian di posting, nah itu sebenarnya juga itu bagian dari, meme juga, karena itu kan juga direplikasi, di duplikasi, kemudian dikasih, tambahan teks sendiri, nah itu sekarang yang lagi ngahit banget, kan itu stiker, bahkan kadang, setiap hari aja orang, posting stiker untuk mengomentari, itu salah satu bentuk komunikasi, ketika, kemudian temannya posting apa, dia cuma mau ngasih respon, dengan ngasih, apa namanya, meme aja kayak gitu, dengan ngasih stiker, stiker apa gitu, bahkan untuk, ya lucu-lucuan, atau makanya kadang juga perang stiker, gitu kan, terjadi juga saat ini, kalau saya perhatikan, saya mengikuti grup-grup whatsapp, itu juga biasanya perang stiker, dan stikernya emang lucu-lucu juga, untuk merespon, apa ya, postingan teman, seperti itu, nah itu, nah stiker ini juga merupakan bagian dari meme, itu yang bentuknya, jadi bisa foto, bisa ilustrasi, bisa, foto itu baik foto original, maupun yang diedit, seringkali foto yang diedit ini, yang nanti kita akan bahas, bahwa itu juga bisa menumbuhkan hoax, dan sebagainya, karena bahasan kita kan, tentang post true, ya ini baru pengantar bahwa, meme pada umumnya, kemudian selain teks, selain teks, karena, ya perkembangan teknologi saat ini, memungkinkan orang juga untuk menduplikasi, sebuah video, gitu, jadi audio visual, bisa berupa film klip, yang kemudian didubbing, apa namanya ya, konten-konten islami, seperti itu, nah itu sangat memungkinkan, gitu, apalagi sekarang juga ada tiktok, gitu kan, mungkin bisa dilihat banyak sekali, kemudian, kalau kita searching, meme tiktok, tiktok version, seperti itu, muslim tiktok, kayak gitu, jadi memang, perkembangan teknologi itu, memungkinkan orang, untuk menduplikasi sesuatu, makanya sekarang, jadi ada yang, apa namanya, visual, yang bentuknya audio visual, jadi bentuknya video, mungkin kita bisa lihat, ini, ini salah satu, video, yang dibuat, ini oleh Mas Fuad Bahtiar ini, dia concern memang, untuk, hal-hal seperti ini, untuk dakwah, untuk dakwah, tapi dia lewat, lewat ini ya, kita kalau putih, contohnya kalau yang video ini, ini drama Korea, sebenarnya, mungkin kalau teman-teman mahasiswa, mungkin ngerti ini ya, gitu, ini drama Korea, mungkin judulnya, Descendant of the Sun, gitu, tapi yang sudah kemudian, di edit menjadi, dengan konten islami, mungkin bisa kita lihat, di edit menjadi, hai 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 Pak gitu Ya, jadi itu contoh maksudnya bahwa Hal-hal ini kan waktu itu lagi in banget ya drama koreanya Mungkin para anak-anak muda udah gandrung banget sama ini gitu Jadinya mungkin dia berusaha untuk masuk ke segmen anak muda dengan membuat ini gitu Sebenarnya pesannya simple-simple tapi ya mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini tuh bisa masuk gitu ya Ke anak muda gitu, tujuannya dia seperti itu Tapi setelah ini bentuknya kayak tadi potongan juga Terus, sebentar ya Ada juga sebenarnya yang lebih kayak dakwah banget seperti itu Misalnya dengan kayak gini mungkin Kita pacar, memang ada yang sama ya Saat pacaran-cacaran berkebaikan orang-orang Yang kemudian Dan Si Tuhan tersemalahnya Tuhan harus bertinggi Belajar Allah, bertinggi Amalan-amalan buruk, seolah-olah terasa indah Dan sekarang Mencintai Harus dengan saling hati Kita harus Kepataskan diri Bila kita Kalau itu Insya Allah Aku tunggu di hari Tapi laki-laki yang dia enggak pacaran Bukan karena enggak laku Bukan karena enggak laku Bukan karena enggak dusa Tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menghormati Anda Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan menjaga Anda Karena Allah subhanahu wa ta'ala Eh maaf Sorry Jadi paling enggak itu Contohnya sudah dikerjakan Untuk meme Tapi yang bentuknya visual Jadi bentuknya visual Jadi bentuknya video Jadi tidak hanya yang tes Dengan cahayaan teknologi Sekarang kemudian Mulai dibuat itu Dibuat ini yang memang untuk Berdakwah Sebenarnya tidak hanya drama Korea juga sih Mungkin ada yang pernah lihat juga Mungkin yang seperti ini Ini waktu itu dibuat Bulan Ramadan ya untuk Apa ya untuk Pada saat itu pokoknya Ini dibuat waktu Ramadan Untuk ngomong Ya entah fungsinya untuk lucun-lucun Atau gimana Apa mungkin Sedikit bisa dilihat dulu aja Sebentar ya Selamat menikmati Jangan lalu Jangan lalu Jangan lalu Yang paling parah adalah Jangan sangit Jangan main youtube Atau komitif Ternyata Jangan sing Namanya Jangan sing Jangan sing Kita pasir Pantong-pantong kiri Sangat sing Nomor subscribe Jangan sing Jangan sing Jangan sing Jangan dengar Jangan dengar Jangan dengar Oke Jangan sing Jangan dengar ya Oke Jangan sing Jangan dengar 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 ya maaf itu memang mungkin karena sekolahnya anak muda jadinya dia buat seperti itu ini film dari Peaky Blinders yang kemudian dibuat jadi formatnya itu visualnya sama visualnya film itu sama mungkin direplikasi-replikasi kemudian diganti dengan teksnya teksnya diganti-ganti bisa macam-macam filmnya diganti-ganti eh maaf sorry tapi itu kan tadi visualnya yang sama visualnya yang sama kemudian audionya yang diganti teksnya yang diganti tapi kalau ini model yang berbeda dia jadi audionya itu ceramahnya Ustadz tapi kemudian dibuat bercanda dibuat bercanda untuk mengisi visual yang seperti ini seperti itu jadi ada bisa dua meme itu direplikasinya seperti ini misalnya kayak gini jadi kalau ini gambarnya tapi buat bercandaan walaupun kemudian banyak yang apa namanya ya kalau kita lihat postingan apa namanya komen-komen yang ada di social media itu kan seru ya serunya ketika kita melihat postingan itu ketika kita membaca komen-komen dari netizen itu sendiri gitu ya itu ada yang ya pro dan kontra itu selalu terjadi bagaimana itu harusnya gak buat bercandaan hal-hal yang seperti itu dan sebagainya nah itu kan kayak ini bercanda tapi kemudian diisi dengan kayak tausia Ustadz kayak gitu padahal ini sebenarnya hal-hal yang bercanda seperti itu jadinya ada apa namanya ya jadi paling gak saya ingin menunjukkan bahwa ada dua format gitu ketika kemudian kita membuat sebuah apa namanya video meme ya gitu yang pertama visualnya sama tapi audionya yang kemudian berbeda atau audionya yang sama kemudian visualnya kita ganti yang berbeda-beda yang penting kemudian karena syarat dari meme itu kan selalu ada replikasi ada duplikasi yang di duplikasi itu yang di replikasi apa aja apakah hanya template-nya gak hanya template tapi juga idenya kemudian juga formnya bentuknya atau juga stansnya gitu jadi bagaimana dia mengekspresikannya nah itu juga bisa jadi itu syarat meme itu harus ada replikasi dan duplikasi gitu yang di duplikasi bisa ketiganya itu oke nah kemudian bagaimana sih itu dimanfaatkan di Indonesia gitu kalau kita kayak gini ya kalau kita pisahin bentuknya tadi kita menggunakan ini kemudian kita kalau kita lihat itu digunakannya mungkin bisa untuk bentar ya dakwah pastinya gitu mungkin karena dakwah itu mungkin bagian dari wah UIN banget ya kayaknya lebih paham gitu bahwa dakwah yang lewat seperti tadi itu lewat apa namanya sosial media gitu kan dikategorikan sebagai soft dakwah gitu yang memang ditransfernya melalui sosial media dan ini tidak soft di sini tidak terkait dengan material atau pesan dari dakwah tersebut tapi lebih ke packaging dari apa namanya ya dari tadi konsep dakwah tersebut dia mungkin lebih padat lebih simple juga biasanya menggunakan apa namanya ya kata-kata yang lucu gitu nah itu dan yang kedua itu bisa diakses anytime, anywhere oleh usernya jadi itu yang dikategorikan sebagai soft kalau opposite-nya dibilang sebagai hard dakwah itu diimplementasikannya dengan kontek yang spesifik momen yang spesifik dan juga dengan tema spesifik nah ini yang kemudian lebih bisa diterima oleh apa namanya ya masyarakat Indonesia saat ini gitu melalui soft dakwah ini lebih-lebih untuk kaum milenial gitu kaum apa namanya yang anak muda jaman 0 kan tujuannya tadi biasanya untuk dakwah kalau memes yang ada itu jadi yang pertama itu memang dia pure mungkin banyak riset-riset yang sudah dilakukan bagaimana meme itu dilakukan memang untuk berdakwah itu bagiannya win banget gitu ya bagaimana mungkin mahasiswa menggunakan meme ini untuk berdakwah jadi benar-benar transfer value of Islam misalnya jadi dengan apa namanya dengan mungkin mencantumkan ajakan-ajakan apa sholat dan sebagainya seperti tadi ngomongin apa mungkin pacaran dan sebagainya jangan pacaran dan sebagainya nah itu yang pertama memang pure dakwah terus yang kedua mungkin untuk humor humor atau untuk apa namanya ya mengolo-olo gitu atau ya gitu biasanya untuk mengolo-olo mungkin ke kelompok lain atau sebagainya nah misalnya seperti yang contohnya ini kan ini hal-hal yang biasanya antara mungkin organisasi besar di Indonesia ya antara Muhammadiyah juga antara NU gitu biasanya tentang kuno tentang apa namanya ziarah tentang tahlil nah hal-hal seperti itu yang biasanya yang masih buat lucu-lucuan gitu entah ini bermaksud memang untuk mengolo-olo atau untuk ya hanya sekiranya humor aja kan gak apa-apa gitu tapi kalau lihat di apa namanya komen-komen yang ada itu biasanya memang ya gak ada panas sih gak ada maksudnya gak ada kayak apa namanya nada tinggi disitu semuanya yang memang ini saya ini kok saya apa namanya saya mau media tapi juga saya pakai kunut gitu saya NU tapi saya juga gak pakai kunut kadang juga kayak gitu kalau ngomongin hal-hal yang kayak gitu jadi masalah kunut dia bikin ini game juga ini seperti inilah mungkin gak tau ya mungkin kalau dilihat gambarnya mungkin bisa dipahami sendiri gitu kan gitu jadi makanya ini tadi yang terkait sama global dengan konten lokal kan ini kan juga global tapi kata-kata yang kan ada kunut di lokal terakhir sholat bibir nanti malam gitu-gitu gak yakin orang-orang niat ikut tahlilan atau cuma mau ambil bungkusannya doang ini sebenarnya kan kayak sindiran juga gitu tapi ya itu buat mungkin buat ya Allah-Allah atau gimana gitu nah ini yang terkait jadi yang pertama tadi memang digunakan untuk pure dakwah yang kedua memang untuk humor atau untuk Allah-Allah kemudian yang ketiga bisa juga untuk campaign juga gitu ini yang terkait dengan campaign misalnya kan ada juga Indonesia tanpa pacaran dan sebagainya itu juga ajakanlah ajakan ini video yang itu tapi mungkin atau mau dilihat sebentar aja ya kalau mau ini campaign untuk Indonesia tanpa pacaran juga bisa jadi ada buat campaign juga bisa buat apanya mungkin juga beberapa apa ada gerakan yang apa tertentu gitu untuk ini bisa menggunakan itu juga atau mungkin sekarang lagi lagi gejar-gejarnya di gerakan ada moderasi beragama mungkin juga itu juga bisa dilakukan juga mungkin dengan membuat meme gitu seperti apa sih kontennya untuk bisa mengajak moderasi beragama di Indonesia misalnya seperti itu nah yang ketiga ini tengah satir yang ini yang apa ya yang mungkin yang lebih harus diwaspadai juga karena memang mendorong polarisasi apa ya mengerucutkan semakin mempertajam polarisasi yang terjadi di Indonesia yang memang sudah ada sudah ada cikal bakalnya kemudian jadi lebih memanas gara-gara meme-meme yang seperti ini meme-meme seperti ini jadi yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu atau golongan tertentu untuk ya untuk entah dia mungkin punya agenda-agenda sendiri mungkin ya gitu nah misalnya seperti ini kayak gini meme yang seperti ini gitu siapa yang mau negara Syria pada minggu kemudian siapa mau liburan ke Afganistan siapa mau liburan ke Singapura pada ini juga gitu tapi yang seru itu ketika kita melihat komennya kan nah kemudian dari komennya itu kemudian direplikasi lagi mereka juga membuat hal yang sama tapi mungkin dengan apa namanya ya dengan mengganti teksnya gitu diganti dengan siapa yang mau dangdutan siapa yang mau jaga masjid siapa yang mau jaga gereja kemudian di ini lagi juga yang kemudian dibuat lagi siapa jaga NKRI siapa usir TKI Cina siapa bubarkan pengajian nah kayak gitu jadi ketika diposting satu ini di Twitter gitu Twitter ini kan memang biasanya tempatnya untuk saling serang atau saling sindir atau saling apain di Twitter sementara kalau yang tadi pure dakwah kayak gitu-gitu itu memang kebanyakan di Instagram gitu kan Facebook kita yang lebih soft gitu jarang sekali itu di di Twitter nah Twitter ini yang biasanya isinya tentang seperti ini yang kemudian menjudge atau memang sengaja menyulut hal-hal seperti ini memang dilakukan di Twitter mem seperti ini yang kemudian yang patut diwaspadai karena komen-komennya juga jadinya memang seolah-olah memang terbelah ya kan kita ini di Indonesia ini segala suatu jadinya semuanya sekarang terbelah gara-gara polarisasi yang ada gitu nah termasuk seperti ini ini yang saya tulis di sini yang saya cantumkan di sini ini merupakan komen dari satu meme yang tadi meme satu yang saya sebelumnya tadi saya posting nah ini komen-komennya di komenin dengan meme-meme yang lain kayak gitu gitu seperti ini semuanya jadi kadron termasuk yang di atas mungkin juga semuanya juga gak perlu jelasin sudah tahu istilah kadron cebong gitu kan buzzer dan sebagainya nah ini istilah-istilah semuanya yang merupakan respon respon terhadap satu meme tadi gitu nah hal-hal ini nih yang apa namanya yang kemudian perlu di iya kan ini yang ini ya membahayakan maksudnya seperti itu gitu kemudian kalau kita kita lihat lagi nah sebenarnya siapa sih yang berperan kenapa seperti ini kenapa kejadiannya sekarang kok jadi seperti ini kayak gitu karena memang ya tadi perkembangan teknologi yang kemudian muncul echo chamber dan juga filter bubble ini sebagai pendorong dari munculnya post-through era itu udah tahu kan sekarang ini saat ini kita berada di era post-through gitu post-through era ini apa sih juga pasti juga udah menjadi apa ya udah pada tahu juga bahwasannya kita berada di era yang sudah mengabaikan fakta gitu lebih percaya pada emosi percaya pada percaya pada percaya gitu apa yang kita percaya aja yang kita apa namanya yang kita pakai gitu fakta kita abaikan gitu kan nah ini kan mulai 2016 ini kan ini menjadi apa namanya of the year walaupun sebenarnya hoke kayak gitu itu hoke itu memang bukan hal yang baru sebenarnya dari tahun 1958 itu sudah sudah ada oleh McDougall itu udah dipertanyakan nih gitu udah dipelajari udah di implementasikan juga di akademi sains agama juga mitos gitu tapi kemudian tapi saat ini itu mencuri perhatian lagi nih gitu istilah hoke itu gitu makanya kemudian kita dibilang masuk ke era post-through ini dimana ya kita di individu itu lebih apa namanya individu itu tidak beri cek lagi gitu informasi yang ada kayak gitu seperti juga penelitian yang sudah dilakukan oleh si apa ya Bapak Aprinu Salam ya karena orang UGM itu tentang the hoke phenomenon in Indonesia society gitu jadi dia observing anti-diversity meme sejak tahun 2014 jadi dia memang melihat meme-meme yang anti-diversity meme anti-diversity yang sejak tahun 2014 seperti apanya itu juga sudah diterima oleh penduduk UGM gitu bagaimana hoke itu ini karena memang apa ya kadang orang Indonesia itu ada yang sengaja ada juga yang memang dia tidak tidak menyadari bahwa itu hoke gitu loh karena sebuah postingan itu hanya akan berfungsi sebagai hoke itu ketika tidak dikenali bahwa itu sebagai sebuah hoke no matter apapun kontennya gitu apapun kontennya karena pasti kan kalau kita tahu bahwa itu hoke pasti kan ada resistensi ya gitu ada perawanan jangan percaya sama hoke gitu karena kita gak menyadari bahwa itu tuh hoke kadang makanya dia berfungsi atau ada juga yang biasanya paham sih kalau itu mungkin ada kandungan hoke juga loh di meme itu di meme itu ada kandungan hoke juga tapi dia tetap aja gitu gak apa-apa karena dia mungkin punya apa namanya ya secondary agenda punya agenda lain terselubung atau ada hal-hal kepentingan-kepentingan yang lain sehingga dia tetap ya gak apa-apa di share lagi aja di share lagi aja gitu nah itu tuh apa ya perilaku seperti itu tuh diidentifikasi oleh Zizek itu seperti appearance of cynical awareness jadi munculnya kesadaran sinis gitu jadi dia udah tau bahwa hal itu tuh salah gitu kan tapi dia tetap melakukan itu tetap dilakukan terus kayak gitu jadi ada juga yang model seperti itu jadi kenapa ini terus meme yang model seperti ini terus ada gitu kan ya karena ya hal-hal yang seperti ini gitu kan modelnya ini hal-hal ini adanya echo chamber juga gitu kalau kita lihat memang pengguna internet di Indonesia ini kan memang seperti itu ya dia besar banget penggunanya juga banyak pengguna smartphone kita gitu kan kita termasuk lima besar pengguna smartphone gitu kan terus penggunaannya juga lama gitu kalau di rata-rata based on research itu 8 jam per hari terus juga tapi tidak dibarengi dengan digital literacy gitu based on research itu digital literacy kita itu nomor 2 paling rendah setelah Boswana gitu di Afrika gitu jadi based on research juga sudah di apa namanya dibilang bahwa digital literacy jadi semuanya tidak berimbang gitu penggunaannya tinggi gitu penggunaannya tinggi tapi tidak dibarengi dengan literasi yang cukup nah itu kemudian research ini yang kemudian dibilang bahwa apa namanya rawan gitu rawan terhadap hawk gitu rawan terhadap itu fake gitu fake news nah seperti itu dengan besarnya itu kan populasi dan juga penggunaan itu makanya apa namanya riskan terhadap hawk fake news dan cyberbullying gitu seperti saya tulis disini juga bahwa meme itu juga berpotensi untuk untuk hawk dan hate speed gitu sementara hawk ini adalah biologi apa ya anak biologi dari post-true itu sendiri makanya ditandai dengan post-true ini ditandai dengan menyebarnya fox alasan kenapa fenomena post-true ini juga apa ya terus makin besar gitu karena ya gitu karena hanya mengkonsumsi informasi-informasi yang mereka inginkan aja sesuai yang mereka sukai mereka udah gak mau lagi kita gak mau lagi mengakses informasi soalnya menutup informasi yang kayaknya gak gak sepaham deh sama kita gitu makanya kalau kita seperti itu itu kan kita terjebak dalam yang disebut echo chamber ini kan gitu jadi yaudah gitu apa yang kita suka aja gitu kita terjebak di apa ini echo chamber aja kayak gitu apalagi mungkin juga paham kan tentang algoritma gitu bagaimana karena algoritma itu menyebabkan kita mengakses ya apa informasi yang dihadirkan ke smartphone kita hanya yang itu-itu saja gitu yang sesuai yang kita mau gitu jadinya itu yang disebut sebagai filter bubble jadi yang masuk ke wall kita itu sesuai apa yang ada di gitu termasuk meme juga kalau kita mengakses meme yang tadi yang memang pure dakwah aja kita mungkin bisa mengakses atau kita biasa follow akun-akun seperti meme dakwah Indonesia meme komik santri meme meme seperti itu loh namanya meme muslim gitu-gitu termasuk IG juga tiktok juga otomatis yang masuk ke kita kan akan itu-itu terus gitu tapi kemudian kalau kita sudah mengakses yang tadi meme-meme yang bentuknya seperti itu twitter-twitter yang memang digaungkan misalnya diposting oleh orang-orang yang punya agenda tertentu kita otomatis di wall kita akan dapat hal-hal yang seperti itu nah jadi filter bubble dan ekosemper itu punya peran yang penting banget ini di post through era ini untuk untuk seperti itu untuk menyebarkan hal-hal yang mungkin gak benar misalnya seperti itu gitu padahal kan kita di demokrasi kan perlukan gitu pandangan yang lain gitu apa namanya view dari yang lain tapi karena kita tadi terjebak oleh dua hal tadi kita jadinya kita punya pandangan yang sesuai belief kita aja yang kita mau aja seperti itu gitu dan ini yang kemudian mendorong political polarization dan radicalization seolah-olah lu ini islamic men kok ke arah politis ya gitu ya karena memang tidak bisa dilepaskan ini fenomena yang benar-benar terjadi di Indonesia gitu lekat banget gitu lekat banget dan itu tidak bisa dipisahin di era yang seperti ini apalagi gitu jadi tetap gitu ternyata kita tidak bisa lepas dari polarisasi yang terjadi jadi ternyata islamic boom itu punya juga apa namanya ya peran juga disitu untuk mempertajam itu kalau memang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu seperti itu so yang kita butuhin sekarang ya memang multiple literasi jadi tidak hanya memang ya mungkin social media literacy religious literacy seperti itu digital literacy hal-hal gitu jadi ketika kita mengakses kita tidak hanya apa ya oke kita mungkin jago nih softwarenya kita bisa mengoperasikan hardwarenya juga gitu loh tapi kita punya kemampuan benar-benar gak sih untuk memahami konten dari apa namanya memahami konten dari postingan tersebut gitu sehingga kita bisa bijak menyikapinya gitu jadi ya harapannya dengan paham hal-hal seperti ini gitu kan kita punya literasi yang cukup kita tidak hanya bisa mengoperasikan hardware memahami softwarenya juga tapi kita benar-benar juga memahami kontennya sehingga apakah cukup sampai mau di sini apa mungkin mau di share lagi atau mau seperti apa gitu jadi kita punya punya apa ya punya kebijakan sendiri kita punya filter sendiri gitu itu yang sebutnya kita harus meningkatkan literasi kita terutama untuk para mahasiswa juga gitu ya yang biasanya memang ujung tombak dari perubahan gitu oke terima kasih saya rasa itu materi yang bisa sampaikan mungkin ada kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan oke seperti itu mas terima kasih